Hai semua, bertemu kembali dengan gue, Amma Al-Katiri. Pada video kali ini, gue akan membahas 5 hal yang harus kalian lakukan sebelum memasuki usia 30 tahun. Kira-kira, setelah berusia 30 tahun, itu bakal ada penyesalan gak ya, bila mana kalian belum melakukan hal-hal yang akan gue sampaikan ini. So, stick around! Hal pertama yang harus kalian lakukan sebelum memasuki usia 30 tahun adalah jangan menganggap hal yang kalian miliki abadi. Kebanyakan dari kita, saat masih berusia di bawah 30 tahun, kita berasumsi seakan-akan kita memiliki banyak waktu dan menganggap pertemanan, pekerjaan, keluarga, dan juga kesehatan itu akan terus-menerus kita miliki selamanya. Kadang, kita baru mulai menghargai kesehatan yang kita miliki setelah kita sembuh dari sakit. Kadang, kita baru mulai mensyukuri hal yang kita miliki setelah kita kehilangan hal yang paling berharga. Jangan menunggu bro, sampai hidup ini menyadarkan kalian. Belajar dari pengalaman diri sendiri itu masih kurang bro. Lo mesti belajar sama pengalaman orang yang lebih tua dibanding diri lo. Tanyain deh ke orang-orang tersebut hal apa yang paling mereka kecewakan ketika mereka masih berusia di bawah 30 tahun. Jawabannya antara lain, mereka tidak banyak menghabiskan waktu bersama keluarga dan sahabat-sahabat mereka. Mereka tidak memprioritaskan kesehatan mereka dan mereka menganggap pekerjaan yang mereka miliki abadi. Ada salah satu kutipan dari Robert Brault yang mengatakan nikmatilah hal-hal kecil yang ada di hidup kalian. Karena ada saatnya ketika kalian melihat ke belakang, kalian akan menyadari bahwa hal kecil tersebut adalah hal besar. Jangan berpikir, apa yang kalian miliki saat ini itu adalah hal kecil. Karena ada kalanya ketika kalian melihat ke belakang, kalian akan menyadari bahwa pengalaman yang sudah kalian lewati itu adalah pengalaman yang paling berarti yang tidak dapat ditukar dengan apapun. Hal kedua yang harus kalian lakukan sebelum memasuki usia 30 tahun adalah mengambil resiko. Berapa banyak dari kita mengatakan, gue mau memulai usaha, gue mau mulai investasi, gue mau melakukan hal yang berbeda. Tapi kebanyakan hal itu cuma jadi harapan dan ujung-ujungnya berakhir dengan penyesalan. Ada penelitian bro mengenai penyesalan. Penelitian ini menunjukkan bahwa seseorang itu akan lebih menyesal ketika dirinya tidak melakukan hal yang ingin dilakukannya dibanding ketika dirinya melakukan hal tersebut walaupun berakhir dengan gagal. Kita akan jauh lebih menyesal sama diri kita sendiri bila kita sama sekali tidak melakukan hal yang sebenarnya kita ingin lakukan. Mencoba dan gagal itu jauh lebih baik dibanding tidak mencobanya sama sekali. Bila diantara kalian masih belum memiliki tanggung jawab besar, pesan gue lakukanlah hal yang sebenarnya lo ingin lakukan dibanding nantinya lo menyesal karena sudah tidak memiliki kesempatan lagi. Resiko terbesar itu, itu bukan ketika lo mengambil resiko dan berakhir gagal. Tapi resiko terbesar itu ketika lo tidak mengambil resiko sama sekali. Lo lebih bermain aman dengan mengikuti apa yang orang lain harapkan untuk lo lakukan dibanding apa yang sebenarnya diri lo harapkan. Seperti akan halnya kutipan dari Brownie Ware yang mengatakan, Gue berharap andai saja gue punya keberanian untuk menjalani kehidupan yang sebenarnya gue harapkan bukan apa yang orang lain harapkan. Menginginkan kehidupan yang lo harapkan itu butuh keberanian untuk mengambil resiko. Dan ketika lo masih di bawah usia 30 tahun itu adalah momen yang paling tepat untuk lo mengambil resiko. Meski berakhir dengan gagal, paling enggak lo sudah mencoba dibanding nantinya lo menyesal karena sudah tidak memiliki kesempatan kembali. Hal ketiga yang harus kalian lakukan sebelum memasuki usia 30 tahun adalah jangan menyenangkan semua orang. Seberapa besar usaha lo untuk menyenangkan semua orang, pasti ada aja bro, orang yang gak suka sama diri lo. Hubungan yang paling penting untuk lo bahagiakan itu bukan hubungan lo sama orang lain, tapi hubungan lo sama diri lo sendiri. Buat apa lo bahagiain orang lain, tapi lo juga gak bahagia sama diri lo sendiri. Ada salah satu kutipan dari penulis Perancis yang bernama André Cid yang mengatakan, Lebih baik kita dibenci, tapi kita bisa menjadi diri kita sendiri dibanding kita dikintai, tapi kita tidak menjadi diri kita sendiri alias menjadi orang lain. Saat lo mencoba untuk menyenangkan semua orang, kemungkinan besar lo akan disukai oleh banyak orang. Tapi pertanyaannya, apakah hubungan seperti itu, hubungan yang lo harapkan di bawah usia 30 tahun bro, lo butuh untuk kenal sama diri lo, dan hal itu cuma bisa lo dapat ketika lo berani jujur sama diri lo sendiri, tanpa peduli orang lain mau suka apa enggak. Kebahagiaan orang lain itu bukan tanggung jawab diri lo, dan kebahagiaan lo itu bukan tanggung jawab orang lain. Kebahagiaan diri kita itu tanggung jawab diri kita masing-masing. Jangan pernah bro, mencoba untuk membahagiaan orang lain, kalau lo juga masih enggak ngerti hal apa yang bisa membuat diri lo bahagia. Bahagiakan aja dulu diri lo sendiri, karena tanpa lo sadari saat lo bahagia menjadi diri lo sendiri apa adanya, orang sekitar lo juga akan bahagia dengan sendirinya. Hal keempat yang harus kalian lakukan sebelum memasuki usia 30 tahun adalah jangan takut melakukan salah. Kesalahan yang lo buat itu bukan sesuatu yang harus disesali, tapi dijadikan sebagai pembelajaran agar kesalahan yang sama itu tidak terulang kembali di masa depan. Sebelum memasuki usia 30 tahun, pesan gue bro, perbanyaklah melakukan salah. Karena lo akan belajar dari banyaknya kesalahan yang lo perbuat. Tapi ingat, kesalahan itu enggak akan berguna kalau lo enggak belajar dari kesalahan tersebut. Saat lo mencoba suatu hal yang baru, wajar bro kalau lo melakukan salah. Memulai pekerjaan baru dan salah ya wajar. Memulai usaha baru dan salah ya wajar. Yang enggak wajar itu ketika lo mengulangi kesalahan yang sama terus menerus. Ada salah satu kutipan dari John Collins yang mengatakan, Tunjukkan ke gue seseorang yang tidak pernah melakukan salah. Dan gue akan menunjukkan ke lo seseorang yang tidak pernah mencapai banyak hal. Bila lo ingin mencapai banyak hal di hidup lo, entah itu dalam pekerjaan, pendidikan, ataupun usaha. Jangan takut bro untuk melakukan salah. Karena pada akhirnya, orang lain tidak akan pernah melihat berapa banyak kesalahan yang lo buat. Tapi mereka akan melihat seberapa banyak hal yang lo pelajarin dari kesalahan yang sudah lo buat. Hal kelima yang harus kalian lakukan sebelum memasuki usia 30 tahun adalah Prioritaskan kesehatan. Kebiasaan yang kita lakukan saat ini itu berpengaruh pada kondisi kesehatan kita di masa depan. Kebanyakan dari kita, ketika masih berusia di bawah 30 tahun, kita enggak terlalu memperhatikan kesehatan. Olahraga diabaikan. Tidur terlalu larut. Makan enggak teratur. Bekerja berlebihan. Bila kalian tidak menjaga kesehatan kalian dari sekarang, pertanyaannya apakah akan lebih mudah untuk menjaganya ketika kalian sudah lebih tua nanti. Bila kalian tidak menjaga kesehatan sedari dini, jangan salahkan siapapun bila nantinya kalian memiliki masalah kesehatan ke depannya. Kebiasaan yang kalian lakukan saat ini itu akan berpengaruh pada diri kalian di masa depan. Entah itu kebiasaan yang baik ataupun buruk. So, bila kalian ingin memiliki tubuh yang sehat, mulai dari sekarang prioritasan kesehatan kalian layaknya kutipan dari Mahatma Gandhi yang mengatakan kekayaan sebenarnya itu adalah kesehatan kita. Bukan kepingan emas maupun perak. Jika diantara kalian masih ada yang mengabaikan kebiasaan sehat, mulai saat ini prioritaskan terlebih lagi bila kalian masih di bawah usia 30 tahun. Ingat bro, kebiasaan yang kalian lakukan saat ini itu akan berpengaruh pada masa depan kalian. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video gue kali ini. Jika kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like, subscribe, share, dan juga komen. Jika kalian memiliki hal yang tak kalah penting untuk dilakukan sebelum berusia 30 tahun, silahkan share pendapat kalian di kolom komentar. Thank you once again. Gue Amal Katiri and I'll see you next time.